Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara transfer koin kripto dari aplikasi Bitgate ke TokoKripto. Atau deposit aplikasi TokoKripto lewat Bitgate ya, sama aja. Langsung aja, pertama kita buka dulu aplikasi Bitgate-nya. Buat kamu yang belum punya akun Bitgate ataupun TokoKripto bisa daftar dulu aja ya. Untuk link pendaftaran dan juga kode referral-nya aku simpan di deskripsi video ini ya, di bawah. Silahkan di cek aja. Oke, kita sudah masuk di berandawa aplikasi Bitgate. Jadi kita akan transferkan koin kripto apa aja ke TokoKripto. Di sini aku memiliki 0,01 sekian-sekian BTC atau setara 1170 dolaran. Yang terdiri dari, kita coba lihat di aset. Nah di sini kita lihat di spot, ada beberapa koin kripto yang aku miliki ya. Dan aku coba mau transferkan salah satu koinnya ke TokoKripto. Misalkan aku mau transferkan Shiba Inu ya, di sini aku memiliki 5 juta sekian Shiba Inu atau setara 124 dolar. Nah jadi untuk transfernya, kamu klik aja penarikan di sini. Kemudian pilih koinnya. Jika tidak ada bisa dicari di atas. Kebetulan sudah ada di sini. Kita klik aja Shiba Inu. Pilih yang penarikan OnChain. Nah jika sudah, silakan tentukan ya jaringannya. Kebetulan di sini cuma ada IRC20 dan juga BEP20. Dan yang paling murah yang atas yang ini, yang BEP20. Jadi pilih aja yang ini. Kemudian silakan masukkan alamat. Nah untuk alamat, nanti akan kamu dapatkan dari aplikasi TokoKripto. Jadi kita kembali dulu, buka aplikasi TokoKripto. Masuk ke dompet. Nah di sini aku memiliki Shiba Inu juga. Sebanyak 2,9 jutaan. Jadi kita akan tambah lagi Shiba Inunya ya. Dari BitGate. Nah caranya, kamu pilih setoran di dompet. Kemudian cari koinnya Shiba Inu atau Shib. Nah koinnya yang ini. Jaringannya harus sama ya. Tadi pakai BNB Smart Chain atau BEP20. Jadi pilih yang ini. Kemudian pilih konfirmasi. Sekali lagi untuk jaringannya harus sama ya. Kalau nggak sama itu gagal berhasil. Oke nah ini untuk alamatnya silakan disalin. Jika sudah tersalin, kita kembali lagi ke aplikasi BitGate. Silakan masukkan alamatnya di sini. Tempelkan aja. Paste. Pilih izinkan. Sip. Nah jika sudah ditempel untuk alamatnya. Kemudian masukkan koin Shiba Inunya ya. Minimalnya itu 1,5 juta ya. Misalkan aku tarik aja semua. Nah kayak gini. Kemudian di bawah ada keterangan. Biaya itu 40 ribu Shiba Inunya atau setara 1 dolar sekian-sekian. Dan nanti yang akan diterima itu adalah sekitar 4,9 jutaan koin Shiba Inu. Langsung aja klik penarikan. Nanti akan masuk ke alamat konfirmasi order. Silakan dicek lagi. Jika sudah sesuai. Pilih konfirmasi. Masukkan verifikasi email dan juga Google Authenticator ya. Kita masukkan dulu. Oke jika semuanya sudah terisi. Pilih konfirmasi. Dan penarikan sedang diajukan ya. Silakan ditunggu aja beberapa saat. Sampai Shiba Inu dari Bitgate ini masuk ke toko kripto. Biasanya memakan waktu sekitar 1-2 menitan lah. Biar lebih jelasnya kamu bisa klik lihat status. Nah disini masih tertunda ya. Silakan ditunggu aja. Nah setelah menunggu beberapa saat. Ini untuk transfernya sudah berhasil. Kemudian kita coba lihat di notifikasi. Nah disini depositnya sudah berhasil ya. Toko kripto sudah berhasil dikirim dari Bitgate. Kita kembali aja. Kemudian buka aplikasi toko kriptonya. Kembali dulu. Kita coba refresh di bagian dompet. Dan bisa dilihat ya untuk Shiba Inu nya sekarang menjadi 7,9 jutaan. Jadi untuk Shiba Inu ini sudah bertambah ya. Nah sudah ada penambahan dari Bitgate ya. Jumlahnya sudah bertambah. Jadi 7,9 jutaan. Oke jadi segitu aja mungkin untuk cara transfer koin kripto dari aplikasi Bitgate ke toko kripto. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa lagi jika kalian suka dengan videonya. Di-seek aja kalau gak suka. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.